Halo teman-teman semua, nah kita ketemu lagi ya di tutorial tutorial melukis itu mudah jangan takut salah nah hari ini kita akan melukis sebuah botol, oke kita bikin botol, simple aja teman-teman kita bikin kotak, jadi sesuai dengan timeline kita, timeline, melukis itu mudah jangan takut salah, kita bikin kotak ini aja untuk sebuah botol, kalau misalkan kurang panjang ditambah panjangnya atau tinggi botolnya kira-kira seperti ini, kita ambil untuk ujungnya, kira-kira kita ambil segini, terus kita kasih sekat seperti ini, kira-kira segini nanti dua, nah sekat dua kita bentuk botol ini sesuai dengan yang kita harapkan nah mudah-mudahan tutorial ini bisa diikuti dengan baik sehingga kita sama-sama bisa kita melukis, oke jangan takut salah melukis itu mudah asalkan kita tahu teorinya botol itu bulat, jadi seperti ini kira-kira nah pucuk botol ini juga harus kita rampingkan botol juga ada tutupnya ada ulir di sana, tapi cuma satu itu kita bikin ulirnya kira-kira seperti ini nah jadilah sekat botol kita oke setelah ini kita lanjut ke pewarnaan nah teman-teman ini kotak-kotak ini sengaja saya bikin seperti ini untuk pencahayaan untuk pencahayaan pencahayaan agar kelihatan botol kita ini ini bulat dan sesuai dengan dimensinya oke nanti ini warna putih nah kita mulai ke pewarnaan teman-teman ya yang kita pakai untuk pertama kalinya adalah warna putih untuk pencahayaan nah seperti ini kira-kira ya oke warna putih yang kita daunkan nah pewarnaannya untuk warna botolnya kita kasih warna putih sedikit teman-teman ya kita kasih warna biru sedikit dan kuning yang agak banyak jadinya seperti ini kita goreskan pada botol kita nanti termasuk sekat yang sudah kita buat dan tidak kita kehendaki nantinya dengan pewarnaan ini bisa kita tutup oke semua kita kasih warna biru oh sorry warna hijau nah seperti ini teman-teman ya kira-kira kira-kira ya botol kita nah sekali lagi melukis itu mudah jangan takut salah kalau salah bisa kita perbaiki atau kita tutupi dengan warna yang kita kehendaki yang sesuai dengan warna yang ada di sekitar kanvas oke nah teman-teman ini untuk pencahayaan warna hijaunya kita bikin agak terang agak mudah maksudnya hijaunya agak mudah seperti ini kira-kira ini hijau mudah ini kita peroleh dari warna biru kuning sama putih hasilnya seperti ini nah teman-teman untuk lebih memaksimalkan dimensi warna botol kita kita perlu menambahkan hijau agak tua seperti ini kira-kira oke nah kita udah dapet warna hijau yang agak tua ingat goresannya harus lurus ya lurus menyesuaikan dengan kebutuhan garis yang sudah kita buat dalam sketsa tadi di awal nah sekali lagi lurus dari atas ke bawah oke nah sisi yang kanan juga sama teman-teman kita bikin garis yang lurus dari atas ke bawah seperti ini kira-kira terus kita rapikan dikasih air sedikit nah nah kita bikin lehernya botol ya kira-kira seperti ini teman-teman pas ketika kita kena sketsa cahaya kalian harus hati-hati jangan sampai melebihi dari sketsa cahaya yang sudah kalian buat sebelumnya contohnya contohnya seperti ini nah oke botol kita 40% sudah jadi nah teman-teman ini penting yang perlu juga kalian ketahui ya ketika kalian dibutuhkan untuk memberikan satu garis lurus dari atas ke bawah ini teorinya ini tangan kita yang ini kita sandarkan di kanvas atau kertas jadi tumpuan kuas kita ada di tangan atau ujung tangan kita ini contoh seperti ini jangan sekali-sekali begini jangan hindari oke jadi kita bersandar pada kanvas yang kita buat seperti ini kira-kira kurang 2 menit jadi jadi ntar ini tak hijau semua ya tutupnya sama apa enggak apanya sama sama ini warna gelap ini warna terang ini gelap gelap hijau tua ini hijau tua ini ingat menukis itu mudah makanya jangan takut salah nah pucuk botolnya kita kasih warna ya teman-teman ujung wah seperti ini kira-kira ya oke nah total kita 50% sudah jadi nah sekarang kita akan memberikan bayangan warna gelap di sisi kirinya oke kita ambil warna hitam nah kita ambil warna hitam ya kita taruh pada sisi sebelah kiri botol kita agar kelihatan dimensi nah seperti ini kira-kira teman-temannya mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik kalian selalu rajin mengikuti tutorial ini di channel ini dan bisa memberikan kontribusi buat kalian kalian sendiri dan juga keluarga nantinya oke nah sampai atas kita masih kasih warna hitam warna gelap seperti ini nah botol kita hampir jadi jangan lupa masing-masing sisi ini juga pengaruhnya besar buat objek kita oke kira-kira seperti ini nah sisi bawah botol kita juga harus kita perjelas teman-teman ya agar tampilan botol kita ini bisa menarik oke kira-kira seperti ini oke kira-kira seperti ini nah yang perlu kita ketahui sinar ini dari sebelah kanan maka dari itu yang gelap di sebelah kiri kiri agar agar bentuk ini bisa sesuai dengan yang kita harapkan oke oke teman-teman tiba saja kita kasih background nah ini udah masuk closing ya kita kasih background warna biru muda nah seperti yang saya sampaikan tadi di awal-awal melukis itu mudah jangan takut salah kalau ada terjadi kesalahan seperti sekat yang kita tidak inginkan seperti ini kita tutup dengan background nah seperti ini kira-kira kita jadi melukis itu udah jangan takut salah oke pantangin terus channel ini kalau mau komen silahkan nah teman-teman akhirnya botol kita sudah jadi mudah-mudahan tutorial ini bisa kalian ikuti dengan baik ikuti terus secara continue karena kami akan memberikan yang terbaik buat kalian semua nah kalau ada pertanyaan atau masukan-masukan silahkan komen di kolom bawah ini oke please subscribe like and comment agar kami termotivasi untuk tutorial berikutnya salam